Jalan Penghubung Aceh Singkil Di kecamatan Singkil, tepatnya di desa Selok Aceh dan Ujung Bawang, selain berlubang, badan jalan juga bergelombang. Sementara di kecamatan Gunung Meriah dan Simpang Kanan, lubang dengan kedalaman 5 hingga belasan sentimeter bertaburan di berbagai titik. Kurangnya perawatan di jalan provinsi itu membuat kondisi kerusakan jalan semakin parah dari waktu ke waktu, dan telah beberapa kali menyebabkan kecelakaan. Menikapi permasalahan itu, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid mengatakan, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah mengusulkan perawatan jalan ke provinsi. Ia berharap usulan itu menjadi prioritas pemerintah provinsi, sehingga kerusakan jalan dapat segera diperbaiki dan tidak terus mengancam nyawa pengendaraan. Yang jelas kita sebagai pemerintah daerah mengusulkan ruas jalan provinsi dari mulai tubuh Simpang Kanan, Desa Lipat Kajang menuju Singkil, kita sedang mengusulkan, karena kita perhatikan dan memang kita lihat real dan nyata jalan itu memang dalam posisi banyak rusak dan berlombang. Apalagi lebih-lebih dari kecamatan Singkil Utara menuju Singkil, yang kepatnya dari ruas mulai anak laut menuju Singkil, tubuh Kota Kabupaten Kota Singkil, jalannya sangat berlombang dan memperhatinkan. Maka kita berharap usulan yang kita usulkan kepada pemerintah provinsi Aceh itu betul-betul bisa didanai melalui dana APBA provinsi Aceh. Bukan hanya Bupati Aceh Singkil, namun masyarakat kabupaten itu juga berharap agar pemerintah provinsi Aceh segera memperbaiki kondisi jalan itu. Warga khawatir kerusakan jalan akan semakin parah jika tidak segera ditangani. Sampai jumpa di video selanjutnya.